Halo pemirsa, kembali lagi di channel komputergi.com Kali ini saya akan mereview aplikasi bernama POS TOKO SUPERMUDA Nah inilah tampilan awal dari aplikasi POS TOKO BARANG SUPERMUDA Untuk yang pertama kita edit berada di menu master Disini terdapat 6 menu yaitu identitas, kategori, satuan, barang, pelanggan, dan supplier Untuk identitasnya kita isi sesuai dengan identitas dari toko kita Dan kategorinya kita isi sesuai dengan jenis barang yang ingin kita jual Untuk satuannya kita isi sesuai dengan satuan yang kita jual Misalnya disini ada satu sak dan barangnya kita isi sesuai dengan kategorinya Misalnya dari kategori beras ada beras pramu Dan pelanggannya kita isi sesuai dengan pelanggan yang membeli di toko kita Dan suppliernya kita isi sesuai dengan supplier yang ada di toko kita Oke langsung saja menuju menu transaksi Disini terdapat 2 menu yaitu pembelian dan penjualan Nah untuk pembeliannya ini ditujukan untuk anda yang ingin menyetop barang Atau membeli barang dari luar Dan penjualan ini bagi anda untuk menjual barang Misalnya disini nama pelanggannya tipan Dan nama barangnya pras pramu Oke langsung saja jumlahnya kita isi Misalnya tipan membeli 2 kg Kita taruh peranjang Oke seperti ini Lalu kita klik simpan Bayarnya kita isi sesuai dengan nominal uang pelanggan Misalnya pelanggan membayar dalam uang Rp 55.000 Seperti ini kita klik bayar Untuk mencetak struknya kita memerlukan printer bluetooth ini Kita iya Gator melahnya masih menyala Kita klik pencarian Lalu kita pilih bluetooth printer Oke sudah terhubung Kita klik cetak Beginilah hasil dari cetakan Aplikasi post toko barang super muda Untuk anda yang ingin melihat laporan penjualan Bisa kita klik menu laporan Disini terdapat berbagai macam menu Dan setiap menu kita dapat mengekspornya Dalam bentuk Excel Seperti ini Oke sekian review singkat dari saya Terima kasih Terima kasih créer Dan setiap Terima kasihusi Cari Terima kasih kilka